Dari kedalaman 1760 meter di bawah permukaan tanah, Gereja Masahi Advent Hari Ketujuh Tembagapura melayani ibadah di Gereja Soteria yang mendapatkan rekor muri sebagai gereja di lokasi terdalam di dunia. Bertempat di lokasi tambang bawah tanah DMLZ Deep Mill Level Zone, para pekerja underground yang telah menyelesaikan shift malam mereka ataupun yang baru akan masuk bekerja di shift pagi datang beribadah memenuhi gereja yang memiliki kapasitas 200 orang. Lainan firman dibawakan oleh Direktur Hope Channel Indonesia Pendeta Michael Pallar yang juga mengajak para pekerja untuk menonton tayangan berpengharapan Hope Channel yang telah secara resmi masuk dalam jaringan televisi PT Freeport Indonesia di channel 882. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan telah menjaga kami, teman-teman, layan, semua yang ada di sini. Kita bisa bekerja sampai hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Supaya ke depan ada lagi pendeta-pendeta yang mau datang beribadah di tempat ini. Dan mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Terima kasih. Dengan kunjungan yang begini, kami merasa bangga. Karena selama ini, kami cuma dari yang support kami, mungkin dari BAMAK saja, pendeta dari Skim. Jadi mungkin ke depan lagi mungkin kita minta supaya ada kunjungan-kunjungan begini lagi. Supaya gereja ini, di mata tembaga pura ini, bahwa kita memang harus lebih ada peningkatan. Jadi kami berterima kasih kepada pendeta Michael Pallar yang sudah memimpin ibadah kami. Dari awal, dari pertengahan sampai akhir, semoga pendeta diberikan kesehatan, perkuatan. Jadi kami bangga kedatangan beliau-beliau ini, agar supaya ke depan lagi ada kunjungan lagi, mungkin dari kami itu saja mungkin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, selamat hari minggu. Shalom. Kami berterima kasih buat PT Freeport Indonesia yang sudah memberikan waktu bagi kami juga untuk bisa beribadah. Kami punya harapan juga bahwa Dari Hope Channel sudah hadir. Mungkin ke depan bisa hadir lagi untuk melayani kami di tambangan the ground. Bukan hanya di DMLZ, secara bersamaan Jemaat Tembaga Pura juga melayani di gereja NET GBC, Grasberg Block Cave. Di sini, firman Tuhan dibawakan oleh pendeta Hugo Wambrau yang memberi semangat kepada para pekerja dalam tugas yang menantang di bawah tanah. Gereja terlihat penuh, bahkan sampai keluar menunjukkan betapa rindunya mereka untuk beribadah, disegarkan oleh firman Tuhan. Setelahnya, pelayanan Jemaat Tembaga Pura dilanjutkan dengan naik ke tambang terbuka Grasberg yang terletak di dekat puncak jaya Mimika, Papua. Di sini, Jemaat melakukan reklamasi penanaman pohon, guna menjaga kelestarian lingkungan tambang. Ada kurang lebih 50 pohon dengan 4 macam spesies yang khusus dapat hidup di ketinggian 4.285 mdpl, ditanam dengan harapan dapat mengembalikan ekosistem alami di tempat ini. Puluhan anggota Jemaat terlihat sangat bergembira dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini, walaupun cuaca sangat dingin di hari itu. Dari Tembaga Pura, saya Yola Tanara, Hope Channel Indonesia, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.